Ya, terima kasih Bapak 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 Badan Pengelola Pajak. Sejak tanggal 1 Mei lalu, pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah resmi mengangkat dua orang tenaga ahli guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Dua orang ini merupakan tim ahli di bidang ekonomi dan keuangan, serta pakar hukum yang nantinya akan membantu sejumlah SKPD dalam menggali potensi pendapatan asli daerah. Salah satu tim ahli saat diwawancarai mengaku akan segera melaksanakan tugasnya. Namun untuk tahap awal, mereka terlebih dahulu akan mempelajari berbagai potensi yang ada di Tabalong, sehingga PAD Tabalong dapat ditingkatkan secara signifikan. Ya, tentunya kami akan mempelajari secara bersama, bersama tim hukum, kira-kira poin-poin mana yang kita memilah dan memilih lah ya dari potensi-potensi yang bisa meningkatkan PAD dari Pemkap Tabalong itu apa. Nah, kita juga sambil memberikan apa ini istilahnya inspirasi atau apa, sehingga ke depan, tidak hanya sekarang saja, ke depan itu Pemkap Tabalong itu memiliki PAD dari sumber-sumber non yang dari dana alokasi umum atau dana transfer. Saya kira itu yang harus banyak di... Saat dikonfirmasi usai rapat koordinasi evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Senin lalu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tabalong, Haji Erwan, mengungkapkan, upaya peningkatan PAD Tabalong akan dijadikan sebagai prioritas utama, sehingga ke depannya APBD Tabalong tidak lagi bergantung pada dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Di Dewa, ke depan, ketergantungan kita ini ya harus mulai kita kurangi begitu. Ya, padahal ya dana perimbangan ini kan besar dalam apa ini, sangat tergantung kita. Nah, tentu harus ada inovasi, harus ada upaya-upaya kawan-kawan pimpinan SKBD. Upaya apa? Upaya peningkatan PAD itu mengalami, utama-upaya dari retribusi parkir, kemudian dari retribusi atau sewa toko, kemudian dari pos-pos yang lain. Lebih lanjut, Erwan mengungkapkan, dalam triwulan pertama tahun ini, pendapatan asli daerah Kabupaten Tabalong sudah mencapai 23,5 miliar rupiah, atau sebesar 14 persen dari target yang telah ditentukan, yaitu sebanyak 166,2 miliar rupiah. Dan ditargetkan pada tahun 2019 mendatang, PAD Tabalong dapat mencapai sebesar 200 miliar rupiah. Muhammad Rais, TV Tabalong, melaporkan.